Pemirsa data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi 6,1 mahnitudo di Pasaman Barat, Sumatera Barat bertambah menjadi 7 orang dan 85 orang luka-luka. Sementara ribuan warga yang terdampak masih mengungsi di tenda pengungsian. Hingga saat ini korban meninggal dunia teridentifikasi 3 orang di Kabupaten Pasaman Barat dan 4 orang di Kabupaten Pasaman. Sedangkan yang luka-luka mencapai 85 orang dengan rincian luka berat 10 orang dan luka lingan 50 orang di Pasaman Barat serta 25 orang di Pasaman. Sementara itu gempa juga berdampak pada pengungsian. Hingga kini sebanyak 5.000 warga mengungsi di 35 titik. Sebaran titik pengungsian di Kecamatan Talamau, Kecamatan Pasaman dan Kinali serta Kajai Pasaman Barat. Petugas gabungan dari BBBD, TNI, Polri dan Basarnas maupun Relawan dan warga masih fokus pada pencarian, penyelamatan, dan evakuasi serta pelayanan kepada warga terdampak. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews, melaporkan. Gempa yang terjadi di Pasaman, Sumatera Barat mengakibatkan sejumlah bangunan rusak termasuk fasilitas kesehatan. Sementara itu korban luka akibat gempa butuh bantuan makanan, obat-obatan, dan juga tenda. Puskesmas, Seladang Panjang, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat kewalahan menerima korban gempa. Para korban gempa terpaksa dirawat di pelataran Puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman menurunkan obat-obatan dan alat-alat kesehatan ke Puskesmas, Seladang Panjang untuk mengobati para pasien. Para korban membutuhkan makanan, tenda, hingga obat-obatan. Mohon disekirakan tenda untuk antisipasi pasien yang mulai. Bahwa yang dibutuhkan masyarakat pada hari ini adalah tenda-tenda. Tenda-tenda darurat, kemudian bahan makanan. Karena hampir 80 persen rumah masyarakat yang permanen itu tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa ditempati. Sehingga masyarakat pada saat ini mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Tak hanya rumah warga, gempa yang mengguncang Pasaman Barat juga merusak sejumlah puskesmas. Plafon atap hancur dan berjatuhan ke lantai ruangan kantor Puskesmas. Sejumlah pasien yang tertimpa plafon terpaksa dirawat di luar ruangan sambil diobati. Selain puskesmas, kerusakan akibat gempa juga dialami kantor Bupati Pasaman. Dinding plafon hingga lantai retak di sejumlah bagian ruangan kantor. Sementara gempa yang terjadi mengakibatkan longsor di kejamatan Tigunagari, Kabupaten Pasaman, sejumlah rumah hancur terbawah material tanah longsor. BNPB melaporkan tujuh orang meninggal dunia akibat gempa, sementara puluhan lainnya terluka. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Kontributor INews melaporkan.